Terima kasih telah menonton! Anda akan menemukan lusinan kambing yang menggantung bermalas-malasan di puncak-puncak pohon. Memang, kambing memiliki kemampuan dalam memanjat, dan kita tahu beberapa jenis kambing yang ditemui, bahkan dapat memanjat bebatuan dan gunung untuk mencari makan. Sama halnya dengan di Maroko, dengan alasan yang sama, yang mana pohon argan adalah menjadi salah satunya sumber makanan bagi kambing di Maroko. Argania, merupakan jenis tanaman berkayu khas padang pasir, yang sebenarnya penampilannya sangat biasa. Layaknya tanaman gurun, batangnya punya duri-duri yang tajam, cabang yang berlekuk-lekuk, serta daun yang kecil-kecil. Pohon argan, kontras dipenuhi kambing, mungkin bagi manusia, pohon argan, sangat biasa saja. Namun, bagi kawanan kambing, argan sungguh begitu menggoda. Jawabannya, ada pada buah, yang dihasilkan oleh pohon argan. Buah yang dihasilkan pohon argan, berbentuk polong, berukuran 2-4 cm, dan sangat disukai oleh kambing di Maroko. Layaknya monyet, kawanan kambing ini, sanggup menjaga keseimbangan di pucuk pohon, hanya demi menyantap buah argan. Kambing ini, selalu memanjat pohon argan setiap tahun. Pohon argan, akan memasuki musim berbuah, sekitar bulan Juli. Saat itulah, sekawanan kambing, akan langsung menyerbu pohon argan. Petani pun, memanfaatkan kawanan kambing pemburu buah argan ini, untuk memanen kebun argan mereka. Namun, bila buah argan belum matang, kambing-kambing ini, akan dikandangkan, dan dilarang sama sekali masuk ke kebun. Mengapa petani di Maroko memanen argan? Itu karena, biji argan, ternyata bisa diolah menjadi minyak, yang harganya sangat mahal. Minyak argan, merupakan bahan baku kosmetik, yang kerap diimpor ke luar negeri. Di Maroko, minyak argan, termasuk ke dalam barang mewah. Saat buah argan sudah bisa dipanen, kambing-kambing, akan memakan buah argan, lalu mengeluarkan kotoran, berupa biji, yang nantinya, akan diolah menjadi minyak. Sama prinsipnya dengan kopi luwak, yang juga berharga mahal, karena, dihasilkan dari proses yang tidak mudah. Rahasia adaptasi kambing Maroko, yang sering disebut dengan kambing tamri, ternyata, kemampuan memanjat kambing tersebut, rupanya, didukung dengan anatomi kakinya. Kaki kambing tamri, rupanya terbelah, setiap bagian, memiliki dua jari kaki, yang mampu menyebar, sehingga, mendukung kambing untuk menggenggam batang, atau ranting. Sementara, telapak kakinya, lunak, sehingga bisa bertahan di permukaan sempit. Kambing tamri, juga punya organ, yang disebut deuklau, pada kakinya. Organ ini, ditemukan juga pada kucing dan anjing. Namun, pada kambing tamri, organ ini lebih gemuk dan tajam bentuknya, sehingga, mampu mendorong tubuh kambing, ketika memanjat pohon. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar channel ini berkembang, dan terus bisa memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.